Keluarga Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten saling berebut antrean bantuan air bersih yang disalurkan Palang Merah setempat. Kepada Desa Kronjo menyatakan, ada ribuan kepala keluarga pun kesulitan dapatkan air bersih sejak musim kemarau. Puluhan warga Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang pada Senin 4 September. Sulitnya mendapatkan air bersih karena sumur mengering membuat mereka saling berebut antrean wadah air saat penyaluran 5.000 liter air bersih berlangsung di tengah permukiman. Warga Desa Kronjo, Susan mengatakan, sudah tiga bulan terakhir sumur bor di rumahnya tidak lagi mengeluarkan air sejak musim kemarau tiba. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus membeli air bersih. Di situ sih ada kayak PDAM gitu atau air gitu, tapi dia, si kasnya sih boleh bayar. Tapi kadang kan namanya jauh ya, bolak-baliknya juga kecapanan gitu, bawa-bawanya juga sama. Kepala Desa Kronjo, Nur Jaman mengatakan ada sebanyak 2.000 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Mereka terpaksa harus beli air karena air sungai di dekat permukiman juga menyusut karena cuaca panas. Kita juga desa sudah membuat beberapa SAB gitu, tapi kadang-kadang resapannya itu kering juga gitu. Di belakang juga ada SAB gitu, di kapuran juga ada SAB. Dari dana desa sendiri baru dua, karena emang terbatas dana kita gitu. Dari kabupaten yang kita anjauin belum ada gitu. Saat ini warga Desa Kronjo berharap bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikirim secara rutin. Warga mengaku tidak sanggup jika harus terus membeli air karena penghasilan mereka yang minim. Wawan Kurniawan, Kabupaten Tangerang, Banten